Dari 256 bentuk candlestick, kita cukup fokus terhadap 4 bentuk saja. Ini luar biasa ya, ternyata ada rahasia di sini yang bisa kita kombinasikan dengan moving average. Ini adalah cara bagaimana kita mengkombinasikan antara Bollinger Band dengan price action yang jarang diperhatikan, jarang digunakan, atau bahkan jarang diketahui oleh para trader. Apakah memakai double Bollinger Band ada manfaat khusus dengan yang satu lagi, standar deviasinya satu Pak? Ketika harga terjadi closing di antara dua deviasi Bollinger Band, maka disanalah berpotensi terjadinya pembalikan arah, dan itu kuncinya Pak. Terima kasih telah menonton! Baik, silakan Pak Deki. Baik, terima kasih Pak Teguh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat seluruh partisipan yang hadir di kesempatan hari ini, dan juga kepada seluruh subscriber channel Rahasia Keuntungan dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swasiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di kesempatan sore hari ini saya akan mengajak Bapak dan Ibu bagaimana kita melakukan approaching di market dengan memanfaatkan winning ratio strategy dengan menggunakan indikator Bollinger Band. Saya akan mengajak Bapak dan Ibu langsung melihat di layar grafik. Kita sama-sama sudah mengetahui bahwa Bollinger Band itu berada pada kelompok trend. Kita memanfaatkan Bollinger Band itu dengan menggunakan periode 20, lalu kemudian deviasi 2, apply-nya close untuk warna bebas, disesuaikan dengan selera masing-masing. Kalau dilihat secara fungsi, Bapak dan Ibu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana blueprint dari penemu Bollinger Band, yaitu John Bollinger, yang sebetulnya ini bertujuan mengembangkan dari indikator yang telah ada sebelumnya, yaitu moving average. Kita sama-sama tahu bahwa moving average itu adalah induk indikator atau mother indicator, tetapi John Bollinger mencoba menambah pita perdagangan, sehingga itulah yang dikenal dengan istilah ada upper band dan juga lower band. Sedangkan middle band sendiri, Bapak dan Ibu, itu adalah garis simple moving average 20. Saya akan mengajak Bapak dan Ibu, saya coba input daripada moving average-nya. Ini adalah moving average 20. Metodenya simple, apply-nya close, lalu saya oke-kan. Bapak-Ibu bisa lihat ya, saya coba mundur ke belakang. Moving average itu equal dengan middle band, artinya sejajar dengan garis daripada Bollinger. Jadi, ini semakin memperjelas bagi kita bahwa fungsi dan kegunaan daripada Bollinger itu kurang lebih sama dengan cara penggunaan daripada moving average. Baik, sebelum saya masuk membahas dua strategi yang akan kita kupas di kesempatan hari ini, saya akan menginformasikan terlebih dahulu kepada Bapak dan Ibu bahwa fungsi daripada moving average itu ada dua. Hal yang perlu Bapak-Ibu menjadi catatan, yang pertama itu adalah letak. Letak daripada candlestick. Ini adalah kaidah pertama yang harus kita sama-sama pahami. Bapak dan Ibu bisa lihat, apabila candlestick itu berada di bawah middle band, maka menginformasikan kepada kita bahwa yang tengah terjadi itu adalah beris. Seperti ini. Kita bisa sama-sama melihat ya, seluruh candlestick itu berada di bawah middle band. Begitupun sebaliknya, apabila seluruhnya dari candlestick itu berada di atas middle band, maka menginformasikan kepada kita bahwa trend yang tengah terjadi adalah bullish. Seperti ini. Ini adalah kaidah pertama dari cara penggunaan moving average yang kita padukan dengan bagaimana penggunaan dalam bowling band. Lalu kemudian yang kedua yang harus Bapak-Ibu perhatikan adalah tingkat kemiringan, Pak. Atau istilahnya slope ya. Itu slope-nya harus mencapai 45 derajat tingkat kemiringan. Apabila tingkat kemiringan daripada bowlinger band mencapai 45 derajat itu hampir sama dengan yang terjadi pada moving average. Artinya disanalah tengah terjadi yang namanya trend. Tentu kalau kita melihat lebih jauh, Bapak dan Ibu, ketika moving average tidak mencapai 45 derajat, maka tugas kita adalah wait and see. Tetapi beda halnya ketika Anda menggunakan bowlinger band, maka ketika tidak mencapai 45 derajat, Anda pun masih bisa memanfaatkan peluangnya. Justru di peluang inilah yang bisa kita manfaatkan sama-sama dan akan saya jelaskan. Baik, saya langsung membahas strategi yang pertama bagaimana kita mengkolaborasikan antara price action dengan bowlinger band. Bapak dan Ibu yang saya hormati, seringkali saya sampaikan kepada Anda bahwa dari 256 bentuk candlestick, kita cukup fokus terhadap 4 bentuk saja. kita fokuskan kepada yang berbentuk hammer, seperti ini, Bapak dan Ibu. Atau sebaliknya, kita fokuskan kepada candlestick, yang membentuk shooting star, atau yang membentuk harami, seperti ini, harami, seperti ini, atau yang membentuk daripada engulfing, seperti ini. Dengan kita mencoba fokus terhadap 4 candle ini, maka di sanalah banyak peluang yang bisa kita dapatkan apabila 4 candlestick ini kita kolaborasikan dengan bowlinger band. Kita lihat satu persatu, Bapak dan Ibu. Ini adalah strategi yang pertama. Kita cari market yang berada dalam kondisi sudway. Sudway berarti tingkat kemiringan dari bowlinger band itu tidak mencapai 45 derajatnya. Kita sama-sama perhatikan, Bapak dan Ibu. Saya ubah ke time frame yang lebih kecil, misalnya. Nah, ini seperti ini. Ini sudah sangat jelas, Bapak dan Ibu. Apabila terjadi sebuah price action pada lower band atau pada upper band, maka di sanalah momentum kita untuk bisa mendapatkan early entry. Kita akan selalu mendapatkan peluang entry yang jauh lebih awal. Tetapi powerful. Ini adalah salah satu contohnya. Ini adalah salah satu contohnya. Bapak, Ibu bisa perhatikan. perhatikan hammer yang saya berikan arsir, Bapak dan Ibu. Dia jelas. Dia berada pada area lower band. Ini jelas bandnya sedang dalam keadaan datar. artinya tidak memenuhi kaedah 45 derajat. Ini jelas sekali. Marketnya sedang satwe. Maka, Bapak dan Ibu perhatikan hammer yang terjadi pada level-level tersebut. Pada level lower atau pada level upper band-nya. Ketika hal itu terjadi, syarat yang harus dipenuhi itu harus memenuhi kaedah seperti ini, Bapak dan Ibu. Kalau ini adalah umpamanya garis daripada bollinger band, maka bentuk daripada hammer itu tidak boleh menyentuh daripada garisnya, Pak. Jadi ini hammer, tetapi tail atau ekornya itu wajib melewati daripada garis bollinger band-nya. Maka apabila hal ini terjadi, inilah yang disebut validasi untuk melakukan early entry dan pada pertumbuhan candle berikutnya, di sanalah Anda bisa melakukan yang namanya buy position. Ini adalah cara bagaimana kita mengkombinasikan antara bollinger band dengan price action yang jarang diperhatikan, jarang digunakan, atau bahkan jarang diketahui oleh para trader. Lalu kita lihat, Bapak dan Ibu, bagaimana dalam kondisi sebaliknya. Disini terjadi syuting star sangat kecil sekali, tetapi secara kaedah dia memenuhi syaratnya. ini saya berikan arsit lagi. Nah, seperti ini. Ini adalah jelas syuting star, Bapak dan Ibu. Syuting star yang berada pada upper band. Apabila hal ini terjadi, jangan pernah ragu, Bapak dan Ibu, pada candle berikutnya, Anda bisa melakukan yang namanya self-position. dan ini berlaku di seluruh time frame. Apakah Anda seorang scalper atau apakah Anda seorang daily trader yang menggunakan time frame-time frame yang lebih besar, ini semua valid. Ini semua available. Ini adalah hal-hal yang sangat luar biasa yang bisa Bapak dan Ibu manfaatkan. Bagi Anda yang gemar bertransaksi di instrumen yang volatilitas tinggi, misalnya seperti di saham stok indeks, seperti di Hang Seng, Dow Jones, ataupun Nasdaq, S&P 500, ini akan jauh lebih powerful, Bapak dan Ibu. Termasuk di gold. Ini bisa Bapak-Ibu manfaatkan. Baik, bahkan ini juga membentuk shooting star sudah sangat jelas ya, bisa dilihat oleh Bapak dan Ibu. Saya coba berikan arsir juga di sini. Ekornya jelas di luar daripada upper band ya, tetapi dia badannya di dalam, maka pada entry, pada pertumbuhan candle berikutnya, Anda bisa melakukan self-position dan Anda bisa lihat hasilnya luar biasa ya. Seperti itu. Jadi kaidah untuk memanfaatkan price action yang dikolaborasikan dengan Bollinger Band, syaratnya ketika garis kemiringan daripada Bollinger Band, itu tidak mencapai 45 derajat. Biasanya kita selama ini mencari atau menunggu bagaimana garis itu mencapai daripada 45 derajat, tetapi di sini justru kelebihan daripada Bollinger Band, kita bisa memanfaatkan pada saat kondisi garis datar. Oke, kita lihat berikutnya Bapak dan Ibu. Anda bisa perhatikan, ini ada satu kondisi di time frame 4 jam ya, Bapak dan Ibu. Itu terjadi pada 22 September. Saya berikan arsir ya untuk candle-nya. Nah ini, Anda bisa bayangkan, nah ini khusus bagi Anda, seorang daily trader atau swing trader ya, yang bertransaksi dengan waktu yang jangka panjang, Anda bisa lihat ketika dia memenuhi kaidah, membentuk ya syuting star pada upper band, maka pada candle berikutnya di area ini, Anda tidak perlu ragu untuk melakukan yang namanya sell position. Anda bisa lihat ya, kalaupun Anda bertransaksi tidak perlu jauh sampai ke bawah sini ya, anggap saja ketika baru menyentuh daripada lower band, kita bisa sama-sama tarik garis di sini, sampai sini saja, sekali shoot Anda mendapatkan 16.400.000 Bapak dan Ibu. Apalagi kalau posisi ini Anda coba tahan sampai jauh, jelas keuntungan Anda sudah sangat besar sekali ya. Ini adalah strategi-strateginya, Bapak Ibu bisa lihat. Saya coba lihat di time frame daily ya, apakah ada di sini, time frame yang sangat besar sekali, baik Bapak dan Ibu bisa dilihat di sini, di time frame daily. Saya berikan arsir, ini jelas memenuhi syarat Bapak dan Ibu. pada candle berikutnya Anda bisa melakukan entry ya, sempat kena floating dulu, karena ini transaksi jangka panjang, tetapi apabila kita perhatikan sampai menyentuh kepada middle band, keuntungan yang bisa didapat itu adalah 31 juta rupiah ya, kurang lebih ya. Ini kalau dihitung berapa lama nih? Di sini tanggal 16 Mei ya, di sini tanggal 23 Mei, artinya hanya dalam kurun waktu kurang lebih satu minggu, Anda sudah bisa mendapatkan keuntungan hingga 31 juta ya, untuk sekali entry ya, seperti itu. lalu perhatikan terjadi syuting star juga pada upper band. Ini luar biasa Bapak dan Ibu, seperti ini. Anda bisa melakukan yang namanya sell posisi dengan sangat yakin pada hari keesokannya ya, untuk time frame daily. Sell posisi, Anda perhatikan sampai menyentuh kepada middle band saja, di sini sudah 32 juta 980 ribu rupiah. Kalau Anda mau coba tahan, luar biasa Pak, jelas lebih dari itu ya. Ini adalah hal-hal yang bisa Bapak Ibu manfaatkan pada saat mengkolaborasikan daripada price action dengan Bollinger Band. Bapak dan Ibu bisa perhatikan di sini bahwa Bollinger Band ini bisa kita kolaborasikan dengan yang namanya moving average itu sendiri. Kita coba input di sini. Moving average-nya, salah satu the best support dan resistance yang dynamic, Anda bisa melakukan input dengan parameter 100 ya, untuk moving average-nya. Lalu kemudian metodenya Anda ubah menjadi eksponensial. Lalu kemudian Anda okekan seperti ini. Saya coba perkecil layarnya. Oke. Dalam strategi yang kedua ini, Bapak dan Ibu, ada beberapa kaedah yang harus dijadikan catatannya. Oke. Yang pertama, candlestick, atau saya singkat dengan CS ya. candlestick di atas MA, maka itu adalah bulis. Oke. Lalu kemudian untuk candlestick di bawah daripada MA, maka itu adalah beris. Ini kaedahnya, Bapak dan Ibu ya. Begitupun kita kombinasikan dengan letak daripada kaedah Bollinger Band tadi. Ini yang kedua. Bapak dan Ibu harus perhatikan posisi daripada candle baik terkolerasi dengan moving average ataupun dengan Bollinger Band. Kita lihat sama-sama di sini, Bapak dan Ibu. Kalau kita melihat kondisi di sini, di area yang saya arsir ini, jelas ini memberikan informasi kepada kita dua hal. Secara moving average, candlestick semuanya berada di bawah MA. Artinya below MA. Ditambah yang kedua, candlestick semuanya berada di bawah middle Bollinger Band. Artinya dua hal ini betul-betul memberikan konfirmasi kepada kita bahwa trend yang tengah terjadi adalah bearish. Lalu perhatikan Bapak dan Ibu, ketika tingkat kemiringan daripada Bollinger Band seperti ini, nah ini naik nih. Dia posisinya naik seperti ini. tetapi kenaikan ini masih berada di bawah moving average. Artinya, harga yang terjadi bukanlah sebuah trend, tetapi murni koreksi. Ini yang dapat membantu Bapak dan Ibu untuk lebih mudah dalam melakukan identifikasi trend. Anda baru mengambil satu kesimpulan apabila garis moving average itu sudah sejajar dengan Bollinger. Ketika mereka equal, maka sudah bisa dipastikan bahwa itulah trend yang tengah berlangsung. Kalau kita lihat saat ini Bapak dan Ibu, di market emas pada time frame satu jam jelas bahwa seluruh candlestick itu berada di bawah moving average, lalu kemudian tingkat kemiringan daripada Bollinger Band juga sejajar dengan moving average, ditambah letak daripada candlestick semuanya tengah berada di bawah middle band. Artinya, betul-betul memberikan informasi kepada kita bahwa trend yang tengah terjadi adalah downtrend. Untuk melakukan entry, Bapak dan Ibu, Anda bisa memanfaatkan seperti halnya yang pernah saya share di channel YouTube sebelumnya, yaitu dengan memanfaatkan daripada market destruction. Market destruction, Bapak dan Ibu, Anda tinggal menambah satu garis moving average, yaitu dengan parameter yang sangat kecil, itu parameternya tiga. Parameternya tiga, lalu kemudian metodenya eksponensial, warnanya Anda tinggal ganti saja supaya tidak berbenturan dengan warna moving average yang sebelumnya, Anda tinggal okekan seperti ini. Di sini sudah sangat jelas terjadinya perpotongan antara moving average tiga dengan moving average major-nya, yaitu yang seratus di area ini. bagaimana kita melakukan entry posisi, cara melakukan entry, dua hal yang bisa Bapak Ibu lakukan. Apakah Anda menunggu ketika candlestick yang mengalami perpotongan tadi di break atau ditembus oleh harga berikutnya, berarti di area ini Anda bisa melakukan sell posisi atau Anda menunggu harga kembali kepada moving average karena secara hukum dari moving average ketika harga sudah menembus sejauh apapun pergerakannya dia wajib kembali kepada garis moving average itu sendiri. Dengan kita memanfaatkan Bollinger Band pada saat penggunaan daripada market destruction ini bisa menjadi sebuah winning ratio yang sangat tinggi Bapak dan Ibu. Kita betul-betul dalam pengambilan keputusan itu sangat terkonfirmasi. Cara yang kedua Anda tinggal tunggu lalu kemudian seperti ini maka di area sinilah Bapak Ibu bisa melakukan yang namanya sell position. Lalu kemudian Anda perhatikan juga di sini terjadi kenaikan tetapi semuanya masih berada di bawah garis moving average. Bollinger Band mengalami kenaikan maka itu pure koreksi. Ketika Anda mau memanfaatkan apakah boleh atau tidak jawabannya boleh tetapi Anda tetap harus menyadari bahwa itu bukanlah sebuah trend. Anda kalau pun mau Anda bisa memanfaatkannya untuk melakukan choppy-choppy seperti itu. Kita lihat kalau di kondisi terkini Bapak dan Ibu kita mendapatkan informasi untuk melakukan entry posisi itu berarti terjadi tadi malam. Ya itu sekitar di 16 32 16 31 di sana kita disajaskan untuk melakukan entry posisi untuk melakukan sell. Di sini sangat confirm sekali tingkat kemiringan daripada Bollinger Band jelas sejajat dengan moving average lalu kemudian semuanya tengah berada di bawah daripada middle band. Ini luar biasa sekali Bapak dan Ibu. Lalu kemudian ketika harga sudah menyentuh di lower banyak sekali literasi yang mengatakan kita silahkan untuk melakukan entry buy di sana. Tetapi ketika sudah menyentuh upper juga kita seringkali disarankan untuk melakukan sell di sana. Tetapi apa yang terjadi Bapak dan Ibu apabila melihat kondisi seperti ini. Ini sudah menyentuh level daripada lower nya. Kemudian Anda mencoba untuk buy ternyata diseret. Anda mencoba buy ternyata diseret. Bapak dan Ibu perhatikan oleh Anda semua. Baik yang terjadi berupa harami atau inside bar ataukah yang terjadi engulfing pada lower atau upper band maka disanalah berpotensi terjadi dua hal. Apakah terjadi pembalikan arah atau yang disebut dengan reverse atau terjadi yang namanya retracement. Jadi apabila itu ditemukan oleh Bapak dan Ibu maka dua hal ini akan terjadi. Bagaimana cara kita melakukan identifikasi sangat mudah Bapak dan Ibu kita tetap harus disiplin terhadap kaidah yang ada. Ini kita lihat bagaimana caranya untuk mengukur apakah trend ini sudah selesai atau masih berlangsung dengan memanfaatkan daripada Bollinger Band kita lihat candle yang pertama Bapak dan Ibu yang ini yang saya berikan garis panah merah ini adalah candle beris yang terjadi pada garis lower Bollinger Band dia mengalami close di luar daripada lower band di sini close candle nya di sana lalu perhatikan close candle yang kedua Bapak dan Ibu saya berikan panah nah ini close candle yang kedua terjadi di dalam artinya yang tadinya sudah terseret di luar Bollinger candle yang berikutnya dia masuk membentuk inside bar maka apabila ini terjadi dalam trend Bollinger Band sudah memberikan informasi kepada kita di sana akan terjadi dua hal apakah reversal atau retracement oke kita lihat contohnya untuk yang di upper ini sudah sangat jelas Bapak dan Ibu bisa kita sama-sama lihat ini adalah candle yang pertama ini candle pertama jelas dia mengalami close candle di atas upper band pada candle berikutnya di susu terjadi yang namanya penutupan nah yang kedua ini di dalam Bollinger ya close yang pertama di luar upper band lalu close candle yang kedua itu terjadi di dalam maka akan terjadi dua potensi baik reversal maupun retracement baik Bapak dan Ibu yang saya hormati itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan hari ini barangkali ada yang mau bertanya silahkan baik para sobat leader semua tadi sama-sama kita sudah mendengarkan ya penjelasan dari Mr. Dekifastobi tentang Bollinger Band bahkan tadi ada sedikit tambahan juga untuk indikator moving average 100 ya ini luar biasa ya ternyata ada rahasia disini yang bisa kita kombinasikan dengan moving average baik kita akan buka tanya jawab ya buat sobat itu semua kebeneran Pak Deki dari tadi sudah ada kolom chat yang masuk nih udah gak sabaran untuk nanya Pak Deki silahkan oke saya akan bacakan ya saya coba akan bacakan pertama dari Pak Zul ya Pak Zul ada Youtube-nya gak untuk pertemuan sore hari ini ada Pak jadi selalu kami record ya di rahasia keuntungan jadi Bapak silahkan tinggal ketik saja di kolom search di Youtube nanti Bapak bisa subscribe ya dan nanti ini akan kami unggah pada hari Rabu jam 7.30 malam ya Rabu mendatang ya Pak Deki betul jadi semua proses webinar sore hari ini kita akan record nanti kita akan upload di Youtube channel di arah sekuntungan ya gak usah khawatir ya Pak Zul nanti akan dapat videonya bisa diulang-ulang nanti terus ada sambungannya nih Pak Zul minta settingan Bollinger Band dong untuk settingannya default Pak Zul jadi Bapak menggunakan parameter 20 lalu kemudian deviasinya 2 apply-nya close default ya gak ada perubahan Pak Deki tidak ada perubahan Cuma tadi Pak Deki sarankan untuk warna aja ya sebenarnya bisa diubah-ubah sesuai dengan kemampuan kalau warna kembali ke kelera masing-masing tadi itu memang tengahnya itu bukan settingan memang default yang moving simple itu jadi memang secara blueprint Pak Teguh bahwa sebetulnya John Bollinger itu mencoba menyempurnakan apa yang sudah ditemukan oleh GM Hez si penemuan moving average tinggal dikasih upper upper band sama lower band betul hanya saja memang keidahnya kalau moving average kita betul-betul harus terjadi 45 derajat untuk mendapatkan konfirmasi bahwa itu adalah sebuah tren akan jadi masalah apabila ternyata kemiringan moving average tidak mencapai 45 derajat Pak maka disanalah John Bollinger mencoba menambahkan pita itu tadi Pak sehingga dalam kondisi sedang sideway pun justru disini banyak sekali peluang dengan mengkombinasikan Bollinger Band dengan price action itu tadi Pak baik Pak Jul mungkin sudah terjawab ya pertanyaannya ya jadi settingannya default tidak ada di terubah coba tadi tinggal warna saja yang tadi seharusnya warnanya hijau kalau tidak salah standarnya atau default Pak Dekirubah jadi warna hitam betul Pak Anto Kunchoro menanyakan untuk stop lossnya dimana Pak karena takutnya tiba-tiba dia miring atau naik baik Pak Anto pertanyaan bagus jadi begini ketika Anda mendapatkan konfirmasi bahwa terjadinya shooting star Pak pada upper band shooting star pasti terjadi di upper band begitu pun sebaliknya atau terjadi hammer pada lower band maka yang dijadikan penempatan stop loss oleh kita bukan pada candle-nya Pak tetapi pada swing low sebelumnya kalau terjadinya pada upper band Bapak cari swing high terakhir Pak disanalah Bapak bisa menempatkan batasan resiko ya jadi memang untuk stop loss ditentukan dari low atau high sebelumnya Pak Dekirubah yang kita bisa tebakkan di swing swing high atau swing low kalau memang ada sinyal sell berarti di upper band atau swing sebelumnya di atas kalau di lower band atau sinyal by biasanya dia akan muncul itu di lower sebelumnya atau swing sebelumnya untuk penentuan dari stop loss ya itu ya Pak Anto Kuncoro mungkin jawabannya sangat-sangat simple aja sebenarnya enggak rumit dan terus ada juga pertanyaan sebentar saya buka dulu dari oh ini dari Pak Zul tadi menanyakan tentang settingan MA Pak Deki baik MA-nya yang Bapak gunakan itu adalah 100 Pak ya oke saya saya disini coba buka saja di layar jadi untuk Bollinger Band ini menggunakan default setting ya tidak ada yang diubah nah ini saya oke kan seperti ini lalu kemudian untuk moving average-nya Bapak bisa tambahkan yang 100 Pak nah ini exponential 100 ya apply-nya close nah seperti ini Pak kalau Bapak bertransaksi dengan cara cepat ya atau scalping Bapak bisa menambahkan moving average 3 ya exponential 3 itu merujuk kepada metode daripada market destruction ya itu juga sama bisa dikombinasikan dengan Bollinger Band itu sendiri kurang lebih seperti itu Pak Teguh baik ya Pak Anto tadi sama Pak Jul juga ya mungkin untuk menanyakan Bollinger settingannya ini memang default untuk Bollinger tapi untuk moving average ditambahkan dengan periodenya 100 ya dengan perubahan apa nya close ya tadi ya iya betul oke baik selanjutnya oh ya tadi Pak Antus sudah kejawab ya stop lossnya Pak Jul juga ini settingannya MA 100 dengan apply nya close kemudian ada pertanyaan dari Pak Awan boleh dijelaskan inti tentang perbedaan retracement dan reversal Pak Adiki baik kebetulan saya sedang membuka grafik ya ini Pak Awan bisa lihat oke kalau kita lihat Pak Awan ini saya memberikan garis apa tren yang tengah terjadi Pak kalau dari yang saya berikan garis ini Pak turun Pak ini beris ya ya beris oke disini Pak Awan bisa perhatikan ada sebuah perlawanan pergerakan yang melawan dari tren intinya Pak secara major ini trennya adalah beris tetapi dalam kondisi tren yang tengah turun ada terjadinya sebuah perlawanan seperti ini Pak ini perlawanan Pak kondisi-kondisi yang tengah melakukan perlawanan oke lalu kemudian ini juga Pak tetapi kalau kita lihat seluruhnya dia tetap masih kebawah Pak dilanjutkan ada perlawanan berikutnya disini Pak Awan nah ini perlawanan Pak tren masih terus kebawah Pak itulah yang dimaksud dengan retrace Pak baik bagaimana kalau yang dimaksud dengan reverse reverse artinya pembalikan total Pak ini adalah tren yang tengah turun tadi tiba-tiba berubah menjadi kesini lalu kemudian dia balik lagi ke bawah seperti ini ini adalah reverse artinya di dalam sebuah tren akan terjadi yang namanya koreksi koreksi itulah yang disebut retracement tetapi reversal dia mengubah tren dari bulis menuju beris dari beris menuju bulis bisa dipahami ya Pak Awan oke baik ya sudah jelas sekali nih kalau lihat dari tampilan grafiknya ya dimana tren terjadi major trennya ya begitu ada perlawanan dan akhirnya melanjutkan lagi untuk tren selanjutnya beris tadi yang dicontohkan oke baik itu ya jawaban dari Pak Deki pertanyaan dari Pak tadi Pak siapa ya Pak Jul ya eh sorry Pak Awan dari Pak Awan Pak Awan oke oke Pak Awan juga tadi udah menjawab itu beris oke baik ya Pak Awan kemudian ada oh Pak Jul udah memberikan statement sudah subscribe nih Pak YouTube channelnya terima kasih Pak Jul terima kasih Pak Jul luar biasa ya Pak Sumarsono mau nanyakan lagi nih apakah memakai double bollinger band ada manfaat khusus dengan yang satu lagi standar deviasinya satu Pak baik kalau saya boleh sarankan bagi Pak Sumarsono yang kebetulan memang ingin memanfaatkan double bollinger band saya sarankan deviasinya tiga Pak oke saya hapus dulu yang ini ya oke saya coba perbesar saja seperti ini kalau kita lihat daripada bollinger band yang ada di layar saat ini ini adalah periode dua dengan deviasi dua Pak saya akan menambahkan bollinger band satunya sesuai dengan keinginan dari Pak Sumarsono bollinger band dua puluh lalu deviasinya Bapak ubah saja menjadi tiga Pak saya ganti warna supaya tidak supaya memberikan kejelasannya apa yang tampak di sini Pak Sumarsono ketika harga terjadi closing di antara dua deviasi bollinger band maka disanalah berpotensi terjadinya pembalikan arah dan itu kuncinya Pak begitu Pak Teguh oke ya jadi bukan satu ya kalau satu lebih dalam lagi lebih ke dalam ya ini kalau saya lihat dari devisi tiganya dia di luar di luar garis bollinger yang dua tadi ya betul oke ini sangat membantu nih kalau kita pakai double bollinger ya ini luar biasa nih berarti Pak Sumarsono sudah sering mencoba ya bollinger band ya baik Pak Sumarsono itu jawabannya ya boleh-boleh aja ya untuk memakai double bollinger band oke Pak Anjul terima kasih banyak Pak Neki atas jawabannya oke makasih Pak Jel sama-sama Pak oke Pak Anto juga menanyakan kembali Pak Neki ini cross-check pemahaman saya Pak jika sideway ambil sell atau buy aman yang kedua apabila MA kemiringannya 45 derajat open posisinya sebaiknya mengikuti trend apakah benar begitu oke ini pemahaman yang coba diterjemahkan oleh Pak Anto maksudnya ya saya coba bacakan ulang bahwa cross-check pemahaman saya jika sideway ambil sell atau buy aman baik begini Pak untuk nomor satu apabila bollinger band tidak memenuhi kaidah kemiringan 45 derajat artinya kondisi market pada saat itu adalah sideway Pak apabila kondisi sideway apa yang bisa kita manfaatkan kita memanfaatkan upper dan lower band dengan mengkombinasikan dengan price action apakah di sana tengah terjadi hammer atau tengah terjadi shooting star hammer pasti terjadi di area lower band lalu kemudian shooting star pasti terjadi di area upper band disanalah Bapak apabila hal tersebut terjadi dan memenuhi syarat maka disanalah Bapak bisa melakukan entry pada candle berikutnya baik saya coba ulangi lagi sedikit apabila ini adalah garis upper band lalu kemudian ini adalah terjadi hammer seperti ini Pak ini hammer maaf ini shooting star kalau di upper band apakah dalam kondisi seperti ini Pak Anto akan melakukan entry apabila Bapak melakukan entry maka hasilnya rugi Pak lantas bagaimana yang dikatakan valid yang dikatakan valid apabila hammernya Pak seperti maaf apabila shootingnya seperti ini Pak lalu ekornya saja yang keluar Pak seperti ini artinya disini merefleksikan kemudian kepada kita gambaran yang tengah terjadi di bursa dimana pihak seller itu betul-betul mendominasi market pada saat itu dikombinasikan dengan indikator bollinger yang kita gunakan ketika shooting star terjadi di area upper atau hammer di area lower dengan kaidah seperti ini nah yang saya lingkari ini maka ini adalah valid entry confirmation kurang lebih seperti itu itu untuk nomor satu ya Pak oke lalu kemudian ada yang nomor dua tadi apabila moving average kemiringan 45 derajat sebaiknya mengikuti trend yes correct Pak Anto jangan pernah kita berasumsi di dalam trading Pak jangan pernah berpikir bahwa harga sudah terlalu tinggi atau terlalu rendah karena tinggi rendah itu tergantung layar daripada trader Pak ketika orang membuka di handphone dengan membuka di PC atau di laptop jelas tinggi rendahnya beda Pak Teguh ya jadi jangan pernah kita melihat tinggi rendah atau sudah merasa tinggi merasa rendah tetapi tidak ada pengkonfirmasi apapun kita baru mengatakan bahwa hal ini terkonfirmasi akan terjadinya sebuah trend atau sebuah koreksi atau bahkan sebuah pembalikan apabila kaidah-kaidah yang tadi terpenuhi kurang lebih begitu Pak Anto oke good ya Pak Anto sudah bisa menyimpulkan untuk moving average di 40 derajat tapi itu koreksi tadi yang nomor 1 Pak Deki oke baik sudah terjawab Pak Anto oke Pak Awan tadi sudah oke sudah paham Pak Awan makasih Pak Awan luar biasa kemudian Pak Anto Pak Anto sudah subscribe youtube channelnya oke terima kasih Pak Anto terima kasih Pak Anto dan terakhir Pak Sumarsono thank you Pak Deki you're welcome sukses untuk Anda semua ya dalam tradingnya oke baik ini sudah habis chat yang masuk Pak Deki baik pertanyaan ya ini luar biasa nih sore hari ini banyak para trader yang join sore hari ini ya dan nampaknya sudah paham betul ya dengan Bollinger Band tapi dibalik itu banyak rahasia-rahasia yang mungkin kita belum tahu yang tadi sudah dikepas tuntas sama Pak Adeki ditambah lagi modifikasi dengan moving effort 100 ini luar biasa terkonfirmasi sangat jelas baik Pak Deki mungkin itu saja Pak Deki ya yang kita bahas sore hari ini ya baik kalau memang tidak ada pertanyaan lagi saya kembalikan kepada Pak Teguh silahkan baik terima kasih Pak Deki baik ya sobat trader semua kita sudah sama-sama tadi mengikuti ya webinar sore hari ini dan banyak pertanyaannya masuk juga ini luar biasa terima kasih buat semua dan nanti video ini akan kita record ya webinar ini kita akan upload nanti di hari Rabu tadi Pak Adeki sudah sampaikan sobat trader bisa ulang lagi ya video-video ini mungkin ada kurang jelas atau mungkin bisa diperjelas lagi bisa diulang-ulang videonya baik ya sudah semua rangkaian acara kita sore hari ini webinar di TPFX dan kami berterima kasih banyak ya buat para sobat trader bisa gabung sore hari ini meluangkan waktunya dan semoga apa yang diberikan disugurkan oleh kami TPFX dapat manfaat dan menjadi pencerahan untuk kita semua ya dalam memiliki keputusan bahkan untuk menambah lagi literasi yang ada saat ini untuk trik-trik dalam menggunakan teknikal analisis terutama Bollinger Band baik kami tutup dan terima kasih sekali lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh sukses untuk kita semua dan salam profit salam profit thank you semua sampai bertemu lagi minggu depan selamat menikmati selamat menikmati